kolam ikan yang menjadi habitat cacing sutra ini dia mantap pokoknya jadi si cacing sutra ini dia sangat senang sekali ya kalau lumpurnya ini ada lumut halus kayak gitu tuh ini awalnya lumut halus yang didasar air naik ke permukaan kalau terkena sinar matahari oke lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam merah menggoda dan salam satu media biasa kembali lagi dengan saya di channelnya Herbie Santo dimana channel ini selalu selalu bahas terkait ilmu pengetahuan budidaya pakan ikan alami cacing sutra dan juga kutu air Oke saya akan perlihatikan buat kalian video singkat ya video singkat yang menemukan ini memberikan empat karena ini di kampung sebelah ya saya nggak bisa lama-lama Oke saya akan bahas di sini mengenai kolam yang terbengkalai tapi menjadi habitat cacing sutra lor kenapa demikian yuk kita simak penjelasannya kolam ikan yang menjadi habitat cacing sutra di kesempatan konten kali ini ini dia oke lor ini kolamnya ya ini kolam yang terbengkalai dan saya melihat kolam tersebut tuh banyak dipenuhi cacing sutra kalian kalau menemukan lumut yang sudah mati lumut warna hijau yang sudah mati itu akan mengapung kayak gini ya yang masih hidup tuh biasanya masih di dasar air kalau kalian menemukan seperti ini yakin lor itu bakal banyak sekali cacing sutra ya untuk lebih jelas lagi saya akan coba lihat-lihatkan yang mudah terjangkau ya di sini nih oke ini kelihatan tuh bergerak-gerak di bawah air atau di sini nih merah tuh mantap kuanya jadi si cacing sutra ini dia sangat senang sekali ya kalau lumpurnya ini ada lumut halus kayak gitu tuh ini awalnya lumut halus yang didasar air ke permukaan kalau terkena sinar matahari tapi gak apa-apa walaupun lumut halus itu dikategorikan sudah mati tetap bisa menjadi sumber makanan buat cacing sutra mantap tuh ya saya akan coba jom nih nah tuh kelihatan merah-merahnya ya ini kolam yang terbengkalai ya pasca gempa yang dimana celokannya itu terbendung sama longsor lor sehingga tidak memungkinkan air untuk masuk ke kolam tersebut dan ini menjadi terbengkalai yang tadinya mengkasih kolam ikan ini terbengkalai menjadi tempat habitat cacing sutra lor ini kalau dipikir-pikir banyak sekali ya tapi sayang ini punya orang kalau punya saya kayaknya sih ini udah saya urus oke lor saya akan coba jelaskan sesuai yang saya tadi bicarakan ya kenapa kolam ikan ini menjadi habitat cacing sutra ini sangat mudah sekali kalau kita gali ilmunya kita sudah tahu lah kalau cacing sutra ini akan hidup dan berkembang kalau ada lumpur dan makanannya tentu saja makanan itu bisa kita ambil dari kotoran ikan ini kan bekas kolam ikan ya tentunya pasti akan banyak sekali kotoran-kotoran yang mengendap di dasar lumpur lor Oleh sebab itu Insyaallah cacing sutra akan tumbuh banyak dengan sendirinya ini tanpa bibit ya mereka bisa tumbuh sendiri lor dan saya belum tahu pasti dari mana titik sutra itu datang yang jelas kalau lumpur tersebut mengandung sumber makanan buat cacing sutra atau mengandung bahan organik yang sudah terpendementasi secara alami itu bisa mendatangkan cacing sutra dengan sendirinya lor dan akan berkembang baik di tempat tersebut atau di kolam tersebut dan yang kedua tentunya air ya air ini bisa berpengaruh juga untuk perkembangan cacing sutra lor yang saya perhatikan ini waktu kemarin pasca gempa tidak ada air karena selokannya kering lor selokannya tertutup longsor ya sehingga jalur air ke kampung sini itu tidak ada air artinya jong ya kosong dan ini kolam tersebut itu tidak ada aliran dengan air hanya air menggenang saja mungkin memanfaatkan air hujan lalu lama kelama tumbuhlah cacing sutra sedikit demi sedikit dan semakin hari semakin banyak terus berkembang walau tidak dikasih makan karena yang saya tahu juga ya lumpur bekas kolam ikan ini banyak sekali sumber makanan buat cacing sutra khususnya dari sisa kotoran ikan dan dari pelet-pelet yang sudah dikasihkan yang tidak termakan mengendap di lumpur itu yang menjadikan cacing sutra tetap subur ya mantap pokoknya oke lor jadi itu saja informasi yang saya berikan buat kalian semua ya semoga video singkat ini memberikan manfaat untuk kita semua khususnya buat para pembudidaya cacing sutra ya oke pokoknya tetap semangat dan salam satu media wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semakin mantap selamat menikmati